Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview mod bus Ini adalah bus Milano Trans ya Dengan menggunakan bodi MHD Jetboost 3 yang sudah facelift tentunya Untuk sasisnya ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 ya teman-teman Untuk modnya, ini berstatus cell Ini mod dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madyawan Yakni Jetboost 3 MHD yang versi 4 Dan untuk livery-nya ini saya dapatkan dari grup Jadi untuk kreditnya nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman Dan ngomong-ngomong ini untuk livery-nya sangat detail sekali ya Karena terlihat sangat mantap banget ini untuk livery-nya Pokoknya lengkap ya ini Bus mantap ini buat bus pariwisataan Dan Yang saya suka dari versi 4 ini Untuk semua fitur Mulai dari capet yang bisa bergerak Lalu di bagian ini kipas atas Itu juga bisa bergerak ya teman-teman Pokoknya paket mantap lah ya Kalau mod XHD kemarin kan untuk kipasnya itu Belum bisa bergerak ya Entah kenapa Kayaknya nggak dihidupin Kayak Belum diaktifkan ya untuk animasinya Dan untuk MHD yang versi 4 ini hanya ada satu varian ya Kalau kemarin yang baru saja rilis di channelnya Pak Fadid Yang edisi terbatas itu Yang MHD versi 5 itu ada 5 varian ya Kalau nggak salah ada juga MHD yang SDV Tapi kayaknya untuk MHD-nya itu kayak sama aja ya Sama seperti versi-versi sebelumnya Jadi saya tidak membeli Karena untuk MHD yang versi 3 itu Saya sudah punya Dan ini yang versi 4 Mungkin hanya ada perubahan di gabin ya Untuk tabinnya mungkin lightingnya sudah dibuat kayak XHD mungkin Dan ini kita langsung saja ya Untuk coba perjalanannya Karena untuk modnya ini sudah pernah kita review teman-teman Ini kita ubah ke mode deal Supaya enak untuk pengendaliannya Karena ini saya juga langsung merekot ya Oke langsung aja bismillahirrahmanirrahim Kita langsung dari pelabuhan Merak Menuju ke pelabuhan Bakoheni Yang betul itu Bakoheni atau Bakohuni ya Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya Karena saya belum pernah kesana teman-teman Jadi kurang tahu ya Dan ini untuk pelabuhannya sudah terlihat sangat detail ya Karena Untuk pelabuhannya ini besar banget ya Dibandingkan versi sebelumnya Kalau versi sebelumnya itu kayak terlihat lebih kecil gitu ya Dan untuk mod BB yang saya gunakan Ini campuran ya Ini mod Oke masih ada obburi yang saya mod di berbagai Pokoknya gede-gede ya Tersegat oleh palang pintu kereta api ini Dan untuk interiarnya seperti ini Untuk lampunya masih standar ya Tapi walaupun masih standar ini Sudah cukup keren ya Apalagi untuk sebuahnya ini sudah rapi banget Mantap lah ya Dan ini kenapa kok saya memilih livery yang pink Karena untuk yang pink ini Punya-punya gitu ya tentu Karena biasanya kan kita menggunakan livery warna auranya Kalau nggak auranya biru Tapi dalam kesempatan kali ini Kita menggunakan livery warna pink Jadi biar lebih kelihatan beda ya tentu Karena jarang banget kita menggunakan livery warna pink Dan kayaknya sebentar lagi mau rilis ya Untuk armada XJD yang Teronton Dari masang raptor dan papari Kalau saya itu Memilih yang varian Scania ya Paket Scania Karena Menurut saya itu Yang lebih keren itu Scania ya Versi juga keren sih Cuman saya lebih Kayak lebih Memilih kenyamanan ya Kalau kenyamanan itu Scania enak banget ya Walaupun saya sudah punya juga Untuk metroton itu Dari mas Muhammad Nasir Yang skania ke 410 Aduh ini jalannya kemana ya Sebentar Ini kurang jelasin Oh Kita kayaknya salah jari lori Harusnya nggak kesini Waduh Jelurnya ini agak ngumpet ya Karena untuk di bagian interior itu Masih menggunakan Labis yang lama Jadinya agak membingungkan Sebentar ini kemana Taukah kita harus kesini Oh iya ini Saya ini kesini teman-teman Habis itu kita Ke bagian Kanan Nah kita ke Dharma kedua dan tiga Dan menurut teman-teman Lebih bagusan Mana teman-teman Perlabuhan yang ada di Jawa Sumatera Atau yang Jawa Bali Kayaknya sama-sama bagus ya Tapi kalau untuk besar itu Besaran yang ini Kayak Tapi menurut teman-teman gimana Wah ombaknya sangat Besar sekali Kayak tadi Jangan sampai Kita terjebur ke laut Oke Ini loadingnya Yang pertama Dan nanti Kalau sudah rilis Untuk armada Skanya Paket skanya Masa saya Untuk yang XCD Itu langsung kita Review ya Tonton Dan mungkin nanti Reviewnya Mungkin masih polosan Karena Saya itu Sekarang untuk buat Livery agak Ya belum ada waktu Ya Tonton Karena Ya Kadang itu Ada kesibukan gitu Ya Tonton Karena kan Saya sekarang itu Kayak Kayak Bekerja gitu Jadi untuk Membuat konten ini Ya Kadang Nah Ketika saya Sip malam itu Saya sempatnya untuk Membuat konten ya Dibagi harinya Jadi Supaya Bisa menghibur Tonton Pokoknya ya Teman-teman Jangan lupa subscribe ya Jadi Nanti kita akan Review Nggak hanya Mod sell saja Tetapi free juga Jadi Biar teman-teman itu Tahu Kayak Modnya itu Seperti apa sih Kalau free kan Teman-teman Nanti bisa Download ya Kalau sell kan Teman-teman Nggak usah Beli Nanti Bisa Lihat saja Reviewnya Di channel Youtube Saya Jadi Sebagai Bahan Pertimbangan Untuk Membeli Kalau Modnya Bagus Dibeli Yang Monggo Kalau Kurang Sosok Dengan Selera Teman-teman Ya Mungkin Nggak Dibeli Yang Monggo Gitu Jadi Kayak Ya Teman-teman Nonton Saya Untuk Review Jadi Teman-teman Nggak rugi Sebelum Membeli Mod Maksud Saya Itu Mod Sel Ya Dan Keenakan Dari Mod Sel Itu Untuk Bagian Bagiannya Itu Kayak Detail Gitu Walaupun Sekarang Itu Mod Free Banyak Juga Yang Sudah Detail Kayak Mod Sel Tetapi Untuk Mod Sel Itu Kayak Kalau Bisa Dikastom Itu Lebih Terkesan Eksklusif Jadi Lebih Enak Apalagi Kalau Custom Bisa Kita Request Sesuai Keinginan Kita Walaupun Cuma Satu Unit Jadi Lebih Terkesan Ya Kita Memiliki Armada Itu Itu Kalau Kita Punya Banyak Armada Kan Percuma Ya Kalau Enggak Digunai Dan Ini Mohon maaf Ya Karena Bus Yang Saya Gunakan Ini Berjalan Dengan Lampat Karena Ya Agak Susah Menggunakan Tilt Atau Kemiringan Gimana Gitu Ini Tangan Saya Berusaha Untuk Kayak Tidak Ini Menghelangi Dari Mikrofon Ya Kalau Ini Mikrofon Ditutup Nanti Suaranya Bakalan Beda Gitu Kurang Enak Didengar Gitu Tepanya Teman Berat Matung Kalau Mikrofon Nya Agak Tumpet Ya Suaranya Lagi Beda Ya Ini Saya Berusaha Untuk Tidak Menutup Mikrofon Nya Karena Ini Saya Tidak Menggunakan Hexen Kalau Pakai Suara Hexen Suaranya Kurang Lost Gitu Lebih Enak Pakai Suara Langsung Gitu Kecuali Kalau Mungkin Pakai Mikrofon Pasti Bedanya Mungkin Nanti Kalau Sudah Hexen Dari Youtube Kita Akan Peli Mikrofon Dan Teman Teman Itu Ngomong Ada Yang Sama Gak Teman Lebih Suka Kayak Bus Bus Yang Standar Daripada Yang Full Variasi Gitu Ada Yang Sama Gak Kalau Yang Sama Silahkan Tulis Kolom Komentar Itu Alasannya Kenapa Kalau Saya Sih Untuk Varias Standar Itu Menandakan Bus Itu Enggak Terlalu Nekone Semua Bus Itu Sama Fasilitasnya Gini Jadi Enggak Ada Yang Satu Full Variasi Satu Enggak Gitu Yang Kita Lihat Untuk Bagian Atas Ini Kipasnya Bisa Bergerak Mantap Ini Yang Bisa Bergerak Itu MHD Versi Empat Ya Ada Lagi Apa Ya Oh Ya HDD Sama HDD Kalau XHD Kemarin Itu Gak Bisa Untuk Kipas Berputar Karena Belum Diaktifkan Ya Kita Berhenti Di Sini Saja Di Dekat Sini Oke Kita Parkirkan Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Dan Bila Ada Kekurangan Saya Men Maaf Akhir Kata Saya Beri Sip Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Musit Mania Họ Malu Buong